Dan pemirsa informasi lainnya, keluarga korban kecelakaan yang melibatkan anak oknum petinggi polisi ini akan melaporkan kasus ke Propampolri, Kompolnas dan Komnas HAM. Keluarga korban mendatangi Propampolri untuk meminta kejelasan hasil penyelidikan kasus kecelakaan yang terjadi 3 pekan lalu. 7 orang saksi sudah diperiksa dalam kasus ini, namun keluarga korban menilai penyelidikan kasus tidak ada perkembangan. Kecelakaan baut yang menewaskan seorang pelajar MSA setelah dicerempet mobil yang diduga dikendarai oleh oknum anak petinggi polisi. Kapolda Dursa Tenggara Barat Irjen Polisi Joko Purwanto mengaku belum mengetahui kasus kecelakaan yang diduga melibatkan anak petinggi Polda NTB. Kapolda menegaskan akan mendorong kasus tersebut agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peristiwanya tentunya harus jadi peristiwa, tapi saya belum dapat informasi itu saya tolong cek ya. Seorang? Anak salah satu kombes di... Salah satu kombes? ...yang bertugas di Polda NTB. Oke, saya akan cari konfirmasi sempatnya, tapi saya belum dapat informasi berkaitan dengan itu. Di Jakarta, kejadiannya di? Cilandak. Cilandak. Nah, tolong ya Pak Iwan. Kejadiannya ini tanggal 11. Oke, saya kompis dulu ya. Siap. Oke, terima kasih. Ibu dari korban kecelakaan yang melibatkan anak okndom polisi meminta agar kasus yang menimpa anaknya dibuka secara transparan dan keluarga juga meminta keadilan. Dari awal kejadian sampai detik ini memang saya berharap adalah rasa empatinya terhadap kami yang berduka untuk menyampaikan permohonan maaf atau berbelah sengkawalah terhadap kami yang berduka. Karena kan anakku merenggah. Ini udah hari ke-23 ya Bang. Yang sama sekali penabrak tidak ada etikat bayi itu. Padahal dari awal kami mau menerima dengan kedua belah tangan terbuka. Ayo kita duduk bersama. Tapi semua itu tidak ada sampai dengan detik ini. Dan justru malah dari pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan pada hari Rabu kemarin selaku kasat mendatangi kami ke sini. Meserta jajarannya. Dan beliau hanya menekankan kepada kami kalau kami korban sebagai pengendara motor adalah yang bersalah. Dengan melakukan kesalahan menerambas lampu merah dan begitu ditekankan kalau pengendara motor lah yang bersalah Bu. Saya bertanya, bagaimana dengan si pengendara mobil yang telah menabrak anak kami dengan kecepatan yang tinggi sampai airbagnya juga pecah itu. Kenapa tidak diperiksa? Kenapa tidak ditahui? Menurut keterangan sudah diperiksa pada tanggal 13 setelah satu hari kejadian. Tapi terkesan si pelaku katakan si penabrak kok lebih ditutupi. Saya ingin transparansi Pak. Saya ingin terbuka. Pemirsa informasi terbaru dari kasus kecelakaan yang melibatkan anak oknum petinggi polisi akan disampaikan oleh Leo Chandra yang berada di Propam. Selamat siang. Leo, apa sudah ada laporan dari keluarga korban saat ini? Selamat siang anak dan juga pemirsa. Tiga pekan sudah berlangsung dimana diketahui memang seorang pelajar tewas akibat pelaku yang diduga dari anak seorang tinggi polisi ini belum menemukan titik terang. Dan siang ini pihak keluarga akan mendatangi Propam Polri untuk menanyakan dan menindak hasil dari penyidikan yang sudah dilakukan tiga pekan lalu. Keluarga ini akan juga menghadirkan pengacara atau pekuasa hukum di Kompol Nas dan memang diketahui keluarga belum mendapatkan hasil atau video CCTV tepat di lokasi TKP terjadi. Dan memang diketahui dari kronologi kejadian ini juga anak dan juga pemirsa memang telah menewaskan yaitu MSA yang memang berusia 18 tahun dan diketahui seorang pelajar. Dan ia meninggal di saat dan tepat di lokasi kejadian dimana memang diketahui korban ini terpental jauh dari motor yang dikendarainya oleh bersama dengan rekannya SB yang saat ini memang sedang mengalami luka-luka yang cukup berat dan juga sempat tidak menyadarkan diri dan saat ini sudah dirawat di RSOD Pasar Minggu. Dan memang diketahui untuk pelakunya berinisial MM ini dari kesaksian para saksi mengatakan bahwasannya sudah terpantau. MM ini mengendarai mobil Mercedes-Benz berwarna hitam arah dari Mampang menuju Ragunan ini terpantau dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kecelakaan ini memang terjadi tepat di Kementerian Pertanian yang ada di Pasar Minggu Jakarta Selatan seperti itu. Dan memang sampai saat ini kita belum melihat keluarga hadir di Propam Polri Jakarta Selatan. Dan kami memang akan masih terus menunggu pihak keluarga dan juga keterangan apa saja yang akan disampaikan di Propam ini. dan memang juga diketahui bukan hanya Propam Divisi Polri saja tapi juga pihak keluarga akan menyambangi Kompolnas dan juga Komnas HAM untuk mendapatkan hasil bagaimana video CCTV ataupun titik terang dari kasus yang menewaskan salah satu anggota keluarganya. Seperti itu Anu dan juga Pemirsa. Baik terima kasih laporan langsung Leo Chandra dari Jakarta.